Mimpi punya uang seratus juta? Bagaimana kalau seratus lapis benda apa saja? Pasti bakal menarik perhatianmu. Kair kelihatan manis banget pas lagi tidur. Aku jadi punya ide. Semoga kamu suka warna merah. Ini udah cukup. Hmm, halo? Hmm, kayaknya aku ketiduran. Tidurmu nyenyak? Hah? Sejak kapan aku punya kumis? Kok bisa gini sih? Mau main curang ya, Julie? Gimana kalau pakai seratus tato? Aduh, gawat. Udah, lakuin aja, Julie. Tatonya gak bakalan nempel sendiri. Nanti aku balik lagi. Hmm, konyol banget sih. Siapa juga yang mau pakai ini seratus biji? Oke, yang pertama udah jadi. Tato dijidat. Beres. Untung semua tatonya imut. Tapi, dipakai sekaligus. Aku gak yakin deh. Bentar lagi mesti ditumpuk-tumpuk nih. Mesti lebih cepet lagi. Sayangnya gak bisa ditempel di mata. Yeay, udah setengah jalan nih. Cuma perasaanku atau emang mulai kelihatan keren? Mungkin tinta tatonya nyerap ke otakku. Aw, imut banget sih. Hmm, tinggal dikit lagi nih. Seratus. Nah, kamu puas, Kylie? Menurut kamu lucu, ya? Kayak pakai topeng serem, tau? Hmm, mukaku jadi begini deh. Ah, kenceng banget di muka. Buat senyum aja sulit. Duh, kumis. Ilang dong. Ini pasti gampang dikelupas. Tuh kan. Gak seburuk yang kukira. Kamu yang dapet sial, Kylie. Hmm, gak sabar datang ke pesta nanti malam. Hei, aku perlu ini untuk rambutku. Atau tidak? Ini bisa bikin rambutku rapi terus. Hmm, terpaksa deh rambutku digerai aja. Hah? Udah abis? Nih, giliranmu. Makasih. Yah, kamu habisin semua, Kylie. Daaah! Hmm, dasar kemaruk. Kayaknya hari ini bakalan indah. Apalagi dengan gaya rambut cantik. Aku tahu cara simpan hairspray-nya buat diriku sendiri. Nih, giliranmu, Kylie. Ah, apa-apaan sih diganti cet begini? Maksudmu seratus lapis cet semprot? Gak mau. Jangan sedih, aku bantu ya. Awas aja kalau gak hilang dikeramas. Setelah dijembrengin, kita bisa mulai. Lapisan satu hampir selesai. Lebih seru pake warna lain kan? Aku pake teknik spesialku nih. Semoga kamu suka biru. Hmm, aku agak semangat liat hasilnya. Halo, glitter. Sabar, hampir selesai nih. Awas mataku, Julie. Tinggal sedikit lagi. Selesai deh. Udah seratus lapis nih. Kita keringin dulu. Uh, cetnya bau banget. Uh, aku bangun dulu. Cantik gak? Kok jadi berdiri gini sih? Mungkin bisa jadi tren baru nih. Siapa ya? Hah? Seharusnya gak aku angkat. Mau ngeliat prank sempurna? Kamu cuma perlu lakban. Ayo kita percepat prosesnya sedikit. Hasilnya oke juga. Kita mulai sekarang. Bentar lagi. Belanja hari ini sukses nih. Ah, bibirku. Ya ampun. Apa-apaan ini? Kylie? Ya? Aku punya hadiah istimewa untukmu. Kamu pantas dapet ini. Lakban seratus lapis dan bersihkan semua ini. Oke, siapa takut? Ini gak bakal lama, kan? Apalagi warna-warni gini. Pasti keliatan keren. Kebentuk pola warna lucu nih. Coba liat deh. Aku belum selesai lho. Harus kreatif biar semua muat di sini. Hmm, bener-bener bikin capek ya. Tanganku hampir mati rasa. Udah hampir seratus, kan? Oke, tinggal sedikit lagi. Uh, ada yang punya handuk. Dan seratus. Nah, kamu puas, Julie? Lumayan. Hah, aku lupa tadi pesen pizza. Jangan sampai pizza keju leleh tersiasiakan. Hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan, nih. Serang! Saatnya pakai alat yang canggih. Inilah teman kecilku. Berhasil! Ayo, potong terus. Pizza? Kami datang! Huh, lega banget. Siap makan sampai kenyang? Hai, guys. Siap melihat polet eyeshadow yang baru? Terus tonton? Aku akan coba semuanya. Warna-warninya cantik banget. Kayak abis kena tornado gini sih. Aku beresin dulu, ah. Julie? Oh iya, Kylie? Tunggu sebentar. Julie! Buru amat, ah. Jadi gini, guys. Tahun ini warnanya serba metalik. Yuk, kutunjukin cara pakainya. Kuas ini paling oke, deh. Tepukan ke eyeshadow pelan-pelan, lalu sapukan ke tulang pipi kamu. Apa? Aku lagi ngerekam, nih. Rekam ini. Seratus lapis. Hah, beraninya kamu? Aduh, apa boleh buat? Ini lapisan pertama. Pakai semua warna aja, deh. Setidaknya kita akan tahu kekuatan warnanya. haaah, ayo bangun. Kenapa cuma tempelin di pipi? Jidatku juga bisa glowing, kan? Kuasnya bakalan kuat, gak ya? Oke, pake jari aja. Aku jadi keliatan kayak batu-batu emas. Cakep juga. Iyuh. Aku keliatan kayak robot putri duyung. Apa ada yang masih nonton? Semua orang masih nonton. Semua dilakukan demi dapat followers, kan? Ini pada ngeping ngapain, sih? Oh, aku hampir lupa. Bibirnya belum, loh. Dia gak serius, kan? Natal belum lengkap tanpa menghias pohon Natal. Cantik, ya? Pohonnya kamu apain? Apa kita kehabisan ornamen? Apa itu kapas? Cantik banget, ya? Tidak, Julie. Taruh bagianku di depan. Wow, tadaa. Nah, baru deh kerasa Natalnya. Cuma perlu sedikit sentuhan akhir. Apalah pohon Natal kalau puncaknya gak berkilau. Yeay, aku suka banget. Sekarang sentuhan ekstrakku. Salju buatan. Julie, jangan. Ups, ini semprotan jaring. Semprotan? Jaring? Hijau neon. Sudah cukup. Aduh, gawat. Aku punya semprotan yang kamu butuhkan. Itu banyak banget. Kita mulai aja pestanya. Lapisan pertama, kelar. Hei, setidaknya gak sakit. Malah kerasa nyaman. Lihat, warnanya cakep, ya? Semakin menarik, nih. Kelewat satu titik. Kamu hampir kelar, Kylie. Yep, sudah kelar. Kalau aja aku bisa gerak. Bakal ku tempelin ke kamu juga, Kylie. Warnanya gak nempel ke baju, kan? Selamat Natal, Julie. Sinterklas. Kulihat ada yang nakal, ya. Kenapa semua orang selalu begini kalau melihatku? Apa yang kamu lakukan? Mana yang namanya, Julie? Tidak ada hadiah buat kalian. Sinterklas, tunggu. Kira-kira kamu bisa ngelakuin tantangan seratus lapis itu? Cobalah bersama teman-temanmu dan beritahu kami hasilnya.